Saat Serser Narkobo Polres Metro Jakarta Barat merilis hasil pengungkapan penyeludupan sabu di daerah Dumai Riau selasa pekan lalu. Turut pula diamankan saat penangkapan sebanyak 30 kg sabu yang dikemas dalam bungkus kopi, handphone, tas, dan sejumlah kartu ATM serta dua unit mobil. Dari keterangan keempat orang tersangka berinisial HA, AR, PA, dan SB, sabu mereka terima merupakan kiriman dari bandar besar di Myanmar, Malaysia yang dikirim dengan menggunakan kapal laut. Sementara untuk mengoceh petugas, para pelaku kemudian memecah kiriman barang haram tersebut dengan beberapa kapal kecil di tengah laut sebelum akhirnya mereka terima di pantai. Berasal dari, diseberangkan dari Malaysia dan kemungkinan barang ini juga berasal dari Myanmar. Jadi tadi ada pertanyaan apakah sama, ya polanya masih sama, diseberangkan dari perairan timur Sumatera, ya masuk melalui ke Dumai. Terungkapnya kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka lain yang juga melakukan penyeludupan sabu seberat 120 kg tanggal 15 April 2019. Polisi juga masih memburu MB yang memerintahkan keempat tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang penyelagunaan narkotika dengan ancaman hukuman mati.